hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel tekan service oke di video kali ini saya akan share bagaimana cara untuk menggabungkan antara palapa d-4 dan juga gc-sat-4b kuban yang saat ini lagi FTA ya jadi disini saya menggunakan di sejaring 7 feet dan kebiasanya saya gunakan untuk lock palapa d dan juga telekom pad namun kali ini saya tambahkan satu lagi eh LNB kuban untuk lock gc-sat-4b ya di sini untuk gambarannya seperti ini ya jadi ini ini adalah posisi palapa yang tengah ya dan yang ini adalah posisi keempat dan yang ini adalah gc-sat-4b ya untuk pemasangannya hanya saya tambahkan satu bracket aja di sini di posisi paling barat ya jadi ini ini adalah barat ini adalah timur ini adalah di saya yang biasanya saya gunakan lebih 7 feet Oke sekarang kita akan coba turunkan ya untuk melihat posisinya secara lebih dekat oke ini adalah posisi posisi LNB nya ya ini adalah posisi LNB kubanya jadi untuk arah konektor saya agarakan sedikit ke utara sedikit condong uta ini ada utara ya ini ada utara sedikit miring sedikit saya miringkan sedikit seperti arah jam 4 ya kalau nggak salah jam 4 ya bukan jam 3, jam 4 ya ini untuk yang atas ini dia ini ini adalah palapa ini antar keempat ini lagi jc-sat-4b ini saya taruh untuk potnya untuk palapanya saya taruh di pot 3 ya ini ini pot 3 dan ini adalah pot 2 ini adalah pot 1, pot 1 tidak saya gunakan karena kurang kadang konek kadang nggak jadi nggak saya gunakan ini adalah pot LNB 4 untuk jc-sat-4b dan jc-sat-4b kubanya sedangkan untuk jarak antara jc-sat-4b dan LNB palapa ya di sini saya menggunakan jarak 12 cm ya kurang lebih 11 sampai 12 cm ya di sini saya nggak menggunakan penggaris ya karena penggarisnya penggarisnya belum ketemu juga ya jadi saya menggunakan manual saja ya manual saja jadi ini kira-kira sekitar 11 sampai 12 cm ya di sini ini adalah palapa ini adalah jc-sat-4b dan menggunakan bracket LMB G-band ya seperti ini cara pemasangannya cukup mudah sedangkan untuk penampakan dari dalam bis ya seperti ini ya jadi ini rata ya posisinya dengan berikat ya untuk LMB G-bandnya untuk LMB G-bandnya saya di sini menggunakan kedalaman 40 ya seperti biasa tidak saya rubah masih menggunakan kedalaman 40 untuk posisi saya ini dia 40 jaraknya sudah saya jelaskan tadi ya jadi ini rata dan posisi potnya juga sudah saya jelaskan tadi jadi kalau posisi dia dari jauh seperti ini ya nih setelah saya turunkan ya posisinya seperti ini jadi ini nanti sebelah barat ini sebelah tengah ini timur oke sekarang kita akan coba lihat hasilnya dan kita posisikan pas fokus di palap HD ya karena ini masih fokus di palap HD jadi kita akan lihat hasilnya untuk jc-sat-4b bagi rekan-rekan yang belum mempunyai tp-nya atau mempunyai nama satelitnya bisa membuat baru ya dengan tokan tombol tambah di sini ini dia dan bikin nama nama baru jc-sat-4b ya bebas dengan lalu setelah itu kita simpan dengan tombol warna kuning ya selanjutnya tekan tp ya oke setelah itu masukkan tp-12492 dengan pola bebasnya H dengan simbolnya 30.000 atau bisa tekan tombol warna hijau atau tambah Oke kita tulis 12492 ya di sini dia dengan tombol dan tambah untuk simbol penilaian atau simbol Rp 30.000 pola bebasnya hal lalu tekan simpan Oke setelah tekan simpan nanti tinggal tekan untuk instalasi tinggal tekan cari tunggal aja dengan tekan tombol warna merah seperti ini kita pilih semua mode bencana cari buta Oke langsung tekan cari ya di sini saya tadi saya taruh di pot 4 ya tekan cari nanti kalau channelnya belum ada nanti akan melakukan scan otomatis seperti ini tunggu sampai semua channel-channelnya muncul baru nanti bisa dinikmati Oke sekarang kita akan lihat channel-channelnya hasil dari penggabungan Trapalapadi eh L4 dan juga jisat 4D Oke ini akan saya cancel ya Oke sedangkan untuk hasilnya ini bisa dilihat ya ini untuk Trapalapanya ya Trapalapanya di sini untuk net HD ya masih cukup lumayan masih bisa ke-lock ya meskipun dengan sinyal 60% ya untuk TV R4 e-spotnya ya ini ini juga masih bisa ke-lock ya sebenarnya masih memang belum maksimal ya ini masih 52-25 atau sampai 60 ya ini cukup lumayan gambarnya udah nggak cukup cukup sedangkan untuk yang lain ini seperti Indonesia RPG4 ya ini dia dan masih juga ke-lock 60% dan beberapa channel yang lain untuk MWD variadi MWD nya mungkin masih bisa dimaksimalkan lagi karena ini tadi enggak enggak belum maksimal ya sebenarnya ini bisa masih bisa ke-lock yang MWD nya dan untuk channel-channel yang lain seperti RCTI mungkin ini sangat ya cukup mudah sekali sinyalnya daripada net HD ataupun eh maupun yang lainnya maupun TV R4 ataupun MWD dan sekarang kita akan coba ke satelit telepon 4-nya ya ini untuk Palapa HD nya ini untuk telepon 4-nya ini dia ini telepon 4-nya ini juga bagus ya ini ada trans TV HD CNN Indonesia ini dia CNN Indonesia nya ini untuk telepon 4-nya ya untuk telepon 4-nya untuk pengaturannya tadi seperti awal tadi ya ini kita coba cek dulu ya ini dia instalasi ya ini untuk telepon 4-nya ya untuk telepon 4-nya tadi ditaruh di port 2-nya ya untuk telepon 4-nya karena tadi untuk port 1-nya memang kurang apa ya kurang konek sebenarnya jadi suitenya kurang konek jadi saya taruh untuk Palapa di port 3 dan telepon 4-nya di port 2 sedangkan yang untuk jikisat ya ya ini ya bisa 4B ya saya taruh di port 4-nya ini dia 4-4 Oke kita cek sekarang jikisat 4B nya jikisat 4B nya ini dia palapa ini dia jikisat lebih Oke ini dia jikisat 4B nya dapat senyal sebetar 72% ya ini dia di channel-channel sudah pernah saya review kemarin juga ya ini ada fix ada juga celestial movies ada juga TVRI ada juga Global TV Nick Junior tapi SWAT Alvinal Karim dan masih banyak lagi ya channel-channel yang cukup bagus disini ada juga diva ya dan channel-channel Rokal seperti Indusiar SCTV, NTV, TransTV dan channel-channel yang lain-lain oke mungkin itu saja ya cara menggabungkan antara Palapa di Telkom 4 dan juga eh sisat 4B atau Big TV ya yang dingin yang digabung menggunakan disk jaring 7 fit ya eh saya taruh di posisi offset Oke mungkin itu saja yang bisa saya saya kali ini ya mudah-mudahan bermanfaat dan juga video-video menarik berikutnya dari tekan service channel saluran dan juga saluran yang terakhir selamat menikmati selamat menikmati seferin Terima kasih.